Terima kasih telah menonton Pada hari Rabu Pond 19 April 1995 di kota Oklahoma, Amerika ada petasan jumbo yang meledak di depan gedung federal Alfred Murrah. Petasan tersebut merenggut 168 nyawa termasuk 3 wanita hamil, 19 anak-anak dan melukai 680 orang. Korban paling tua berusia 73 tahun dan yang paling muda adalah bayi berusia 3 bulan. Saking dahsyatnya ledakan petasan ini, suaranya terdengar hingga radius 88 km. Peristiwa ini sangat memantik emosi publik Amerika. Karena selain ini teror terbesar di Amerika, korbannya juga banyak yang masih anak-anak dan wanita. Yang dilakukan polisi pertama kali adalah memetakan lokasi menjadi dua bagian. Satu bagian berada di gedung federal dan fokus mencari korban, sedangkan tim forensik difokuskan pada krater atau kawah tempat titik ledakan yang berdiameter hampir 10 meter dan memiliki kedalaman 2,5 meter. Berdasarkan keterangan saksi yang melihat dari jauh, bom berasal dari kendaraan besar dengan boks di bagian belakang. Keesokan harinya, setelah duhur, tim forensik mendapatkan informasi dari warga Oklahoma City yang mengatakan bahwa di depan mobilnya ada gardan mobil besar yang jatuh dari atas sesaat setelah ledakan. Titik jatuh gardan itu sejauh 180 meter dari krater. Dan benar saja, setelah dicek, pada rumah gardan tersebut terdapat nomor seri khusus untuk kendaraan besar sejenis truk. Tidak sulit bagi polisi untuk menemukan identitas pemilik truk berdasarkan nomor seri tersebut. Truk itu ternyata truk rental dan diketahui telah disewa oleh Robert Kling tiga hari sebelumnya di Elliot Body Shop. Sampai sini polisi tidak bisa memastikan tentang identitas Robert Kling, karena besar kemungkinan itu nama palsu. Pihak rental mobil yang melayani sang penyewa sempat memberikan gambaran tentang wajah penyewa. Hingga polisi pun membuat dan menyebarkan sketsa orang yang diduga sebagai pelaku pengeboman. Ratusan polisi dan intel disebar ke berbagai lokasi di sekitar Oklahoma. Salah satu tempat yang ditengarai jadi tempat transit adalah pom bensin, rest area, dan motel di pinggiran kota. Seorang penjaga di motel Dreamland membenarkan bahwa dua hari sebelum kejadian, ada seorang pria kulit putih yang menginap di sana. Saat polisi menunjukkan sketsa wajah tadi, sang penjaga motel langsung membenarkan. Hanya saja pria tersebut memakai nama MV, bukan Robert Kling. FBI pun mencari catatan informasi kejahatan tentang MV yang ada di database. Lucunya, nama MV ternyata sudah ada dalam daftar orang yang ditangkap. MV ternyata sudah ditangkap di daerah Nobel Conti pada pagi hari satu setengah jam setelah petasan meledak. MV pagi itu diamankan polisi karena mengendari mobil tanpa plat nomor dan memiliki senjata secara ilegal. Saat wajah MV dicocokkan dengan sketsa, ternyata identik. Awalnya, MV dianggap tahanan biasa saja bagi polisi. Tapi setelah tahu bahwa dia menjadi kandidat kuat pelaku pengeboman gedung federal, tensi pun memanas. Apalagi, polisi sempat berencana membebaskan MV dengan uang jaminan karena saat ditangkap, MV hanya melakukan pelanggaran level sedang dan tidak berbuat pelanggaran yang membahayakan publik. Setelah memastikan MV aman dalam tahanan, polisi lanjut bekerja untuk memburu rekan MV. Karena tidak mungkin MV bekerja sendirian. MV yang diinterogasi tentang siapa saja temannya menolak bicara. Akhirnya, polisi melacak alamat rumah sesuai dengan yang tertera dalam kartu SIM milik MV. Rupanya, alamat rumah di Michigan itu adalah rumah James Nichols, salah seorang teman MV. Dari keterangan James ini, FBI mengetahui bahwa adik James, yakni Terry Nichols, adalah sahabat MV di Angkatan Darat. James mengatakan bahwa kedua orang itu, meski pernah dinas di Angkatan Darat Amerika dan ikut perang teluk, sangat anti-pemerintah sejak tahun 80-an. Akhirnya, surat penangkapan pun dikeluarkan. Pada hari itu, 21 April 1995, Terry Nichols menyerahkan diri duluan kepada polisi. Dari keterangan dua orang yang sudah ditangkap ini, FBI melanjutkan penangkapan lainnya pada 8 Agustus 1995, yakni teman MV dan Terry yang bernama Michael Fortier. Dia ditangkap karena mengetahui rencana serangan pengaboman sejak 9 bulan sebelum peristiwa terjadi. Bahkan, Fortier juga sempat mempersilahkan MV untuk merakit petasan dan menyusun strategi di rumahnya. Dalam penggeledahan di rumah Terry dan Fortier, polisi menemukan sisa casing petasan, kabel peledak, bahan kimia jenis AN, tong plastik, 33 senjata api bodong, literatur perang anti-pemerintah, dan lain-lain. Dari penangkapan tiga orang ini, muncullah timeline kejadian ini sejak awal. Sejak kecil, MV ini termasuk orang anti-sosial dan sangat terobsesi dengan senjata. Saat beranjak dewasa dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, MV mulai tidak suka dengan pemerintah Amerika. MV juga terinspirasi dari sebuah novel yang berjudul Turner Diaries. Dalam novel tersebut, juga terdapat gambar gerakan perlawanan kepada FBI dengan cara meledakkan bom truk di depan markas FBI. Inilah yang di kemudian hari menginspirasi aksi MV dan kawan-kawan di gedung federal. Tahun 1988, entah karena terobsesi dengan senjata atau memang ingin menjadi abdi negara, MV memutuskan untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika. MV pun berhasil menjadi tentara tanpa menjual sawah. Saat pelatihan Angkatan Darat tahun 1988 itulah, MV bertemu Tere Nichols dan Michael Fortier. Tahun 1991, MV keluar dari Angkatan Darat setelah ikut serta dalam operasi badai gurun di Kuwait. Sepulang dari Kuwait, mereka bertiga semakin akrab dan menjadi radikal karena terdoktrin propaganda kelompok white supremacy dan kelompok anti-pemerintah. Agustus 1992, pemerintah Amerika melalui FBI dan ATF mengerpek kediaman Randy Weaver. Dia adalah seorang tokoh dalam komunitas white supremacy. Randy Weaver digerpek karena penjualan senjata api ilegal. Dalam pengerpekan yang berlangsung 11 hari itu, anak dan istri Randy Weaver tertembak sniper. Kejadian ini membuat MV dan kawan-kawan kian dendam pada pemerintah Amerika. 28 Februari 1993, FBI dan ATF terlibat kontak senjata berjam-jam melawan kelompok aliran sesat Branch Davidian di sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat menyembunyikan senjata ilegal. Dalam pertempuran yang lebih dikenal dengan pengepungan wakuk ini, FBI dan ATF mengurung kelompok Davidian selama 51 hari. Di akhir pengepungan itu, gudang terbakar dan total korban jiwa 4 orang dari pihak ATF, 82 orang dari anggota Davidian. Kejadian ini menyulut emosi MV dan kawan-kawannya. Dia berjanji akan segera membalas perlakuan pemerintah yang dia anggap keci dan semena-mena. Terry dan Fortier mengamini rencana MV ini. Awalnya, MV berencana mengeksekusi tiga orang. Pertama, Jaksa Agung Janet yang menangani kasus Ruby Ridge. Kedua, penembak jitu FBI Lon Horyuchi yang telah menembak anak dan istri Randy Weaver. Dan yang ketiga, Jaksa Agung dalam kasus wakuk, yakni Bilbar. Misi ini dibatalkan karena terlalu sulit dan beresiko. Sebagai gantinya, MV memilih target yang menimbulkan korban masal tapi tetap menyasar setidaknya dua dari tiga instansi yang terlibat dalam Ruby Ridge dan pengepungan wakuk, yakni FBI, DEA atau BNN, dan ATF atau biru yang mengursi alkohol, tembakau, dan senjata api. Akhir 1993, MV mengincar gedung federal sebagai target potensial. Alasannya, gedung itu dihuni banyak orang dan berada di tempat terbuka. Hal ini bisa menjadi objek yang bagus untuk foto pemberitaan. Untuk merealisasikan itu, MV merencanakan aksi spektakuler yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika. Awal 1994, MV dan Terry mulai serius menggarap rencana ini dan mendata apa saja yang mereka butuhkan. MV saat itu langsung mengusulkan petasan jumbo yang diletakkan di sebuah truk agar efeknya semakin dahsyat. September 1994, Terry dan kawan-kawan menguji petasan level kecil. Dia kemudian membeli empat karung bahan pertanian berjenis AN. Oktober 1994, MV menunjukkan pada Terry dan Michael Fortier kalkulasi petasan jumbo yang akan dia buat. Komposisi petasan itu terdiri dari 5000 pond atau sekitar 2,3 ton bahan pertanian jenis AN dan 1200 pond atau sekitar 540 kg bahan bakar drag race nitrometana cair dan 350 pond atau sekitar 160 kg tofek yang dikemas dalam 16 drum dan memiliki bobot total 3,1 ton. Drum itu disusun seperti membentuk huruf J terbalik untuk memberikan efek hembusan ledakan ke satu arah saja. Akhir Oktober 1994, Terry dan MV mencuri dinamit dari sebuah tambang di Marion, Kansas. MV kemudian memperoleh tambahan 9 stik peledak binar dari seorang kolektor senjata bernama Roger E. Moore. Mereka kemudian merampok senjata, emas, perak, dan permata di rumah Moore senilai 60 ribu dolar atau sekitar 900 juta rupiah. Dari uang ini, MV langsung membeli bahan tambahan berjenis AN dan bahan bakar untuk mobil balap nitrometana cair dari VP Racing. Semula, MV berencana menggunakan hidrazine, yakni salah satu jenis bahan bakar roket sebagai campuran agar efeknya semakin menggelegar. Tapi setelah dikalkulasi, ternyata biayanya terlalu mahal. Gedung Federal akhirnya dipastikan menjadi sasaran utama karena di sana banyak orang dan ditempati beberapa instansi pemerintahan seperti kantor BPJS, Departemen Perumahan dan Pembangunan, Departemen Urusan Veteran, Kantor PNN, Kantor Pas Pampres, dan juga Biro yang menangani alkohol, tembakau, dan senjata api. Pulang dari survei, MV pun memilih tanggal 19 April sebagai hari H serangan. 19 April dipilih karena merupakan hari yang sakral bagi aktivis sayap kanan Amerika. Hari itu juga merupakan hari patriot untuk memperingati revolusi Amerika di masa lalu. MV juga ingin membalas perlakuan pemerintah Amerika dalam pengepungan wako yang juga terjadi pada tanggal 19 April. Kliwon demi kliwon berlalu. Michael Fortier tiba-tiba mengundurkan diri dari misi tanpa alasan yang jelas. Maret 1995, MV membuat simpalsu atas nama Robert D. Kling. Nama ini dipilih karena MV punya teman lama di angkatan darat yang postur dan bentuk wajahnya agak-agak mirip dengan MV. Tujuannya, apabila suatu saat MV terlihat oleh saksi dan identitasnya terbongkar usai beraksi, Robert King yang aslinya akan ditangkap sesuai seketsa. Sampai sedetail itu MV ini. 14 April 1995 atau 5 hari sebelum kejadian. MV membeli sedan Mercury Grand Marquis kelahiran 1977 yang akan dia jadikan sebagai kendaraan untuk kabur. Keesokan harinya, 15 April 1995, MV menyewa truk rider di bengkel ketok magic Elliot Bodyshop yang akan dia jadikan sebagai pengangkut bom. Dia menyewa truk tersebut menggunakan simpalsu atas nama Robert Kling. MV membayar secara tunai biaya sewa sebesar $280 untuk 4 hari ke depan. 16 April 1995, MV dan Terry menuju Oklahoma City untuk memarkir mobilnya beberapa blok dari gedung federal. Agar tidak diderek Satpol BP, MV meninggalkan catatan di kaca depan yang berisi pesan. Mobil ini tidak ditinggalkan. Tolong jangan diderek. Mobil akan dipindah pada 23 April. Hanya butuh aki dan kabel saja, kata MV. 17 April 1995, MV menaikkan seluruh bahan petasan yang telah ia racik sebelumnya ke dalam truk sewaan. 18 April atau H-1 kejadian, MV dan Terry bertemu di pinggiran danau Gary State untuk merakit dan melakukan persiapan terakhir. Mereka melakukan semuanya di dalam box truk. Saat melihat begitu besarnya petasan pada menit-menit terakhir menjelang eksekusi inilah, Terry Nichols langsung kena mental dan memilih mundur. Terry merasa putus asa dan tidak sanggup melanjutkan operasi ini. Terry juga tidak sanggup untuk membujuk MV membatalkan misi. MV bahkan sempat marah dan mengancam Terry, tapi Terry tetap bersih keras untuk tidak ikut. Bukannya menggagalkan rencana, MV jujur makin bersemangat melanjutkan operasi ini meski beraksi seorang diri. 19 April pagi hari, MV membawa truk berisi petasan raksasa itu ke depan gedung federal. MV memarkirkan truk itu di dekat tempat penitipan anak. Jam 8.57, truk yang dia parkir tertangkap kamera CCTV apartemen. Menjelang turun dari mobil inilah, MV menyalakan dua sumbu petasan. Sumbu pertama berdurasi tiga menit lebih, yang difungsikan sebagai sumbu cadangan. Sedangkan sumbu kedua yang berdurasi dua menit difungsikan sebagai sumbu utama. MV kemudian keluar dari truk dan berjalan menuju mobil sedan yang dia parkir tiga hari sebelumnya. MV langsung otw ke arah utara gedung federal. Tepat jam 9 lebih 2 menit petaka itu terjadi. Suara menggelegar dan hembusan ledakan langsung merusak bagian depan gedung dan menyapu apa saja yang ada di dekatnya, termasuk orang-orang yang ada di dalam gedung. Kebanyakan korban meninggal karena tertimpa reruntuhan gedung. Petasan raksasa ini juga merusak 324 bangunan dan 86 mobil. Saking dahsyatnya efek petasan ini, ratusan polisi dan 12 ribu relawan dilibatkan untuk membersihkan TKP dari sampah reruntuhan gedung yang hampir mencapai 4 ton. 100 lebih anjing pelacak yang diterjunkan khusus untuk mencari jenazah. Pencarian jenazah berlangsung hingga dua minggu penuh dan menyisakan tiga orang korban yang tidak berhasil ditemukan. Diduga kuat, tubuh korban hancur lebur karena berada sangat dekat dengan titik ledakan. 90 menit setelah ledakan. Saat dalam perjalanan, MV dihentikan polisi lalu lintas karena mengendarai mobil tanpa plat nomor. MV sempat diperiksa identitasnya dan kemudian ditahan. Dalam proses penangkapan itu, polisi menemukan kartu nama penjual alat-alat militer. Sedangkan di bagian belakangnya terdapat tulisan tangan TNT dengan harga 5 dolar per batang. Butuh lebih banyak lagi. 10 Agustus 1995, MV dan Terry disidang. Mereka semua mengaku waras, tidak ada gangguan jiwa, dan melakukan semuanya dengan kesadaran penuh. MV juga memerintahkan pengacaranya untuk membelah seperlunya. MV beralasan melakukan ini untuk membelah diri dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah federal. 2 Juni 1997, MV dinyatakan bersalah atas kejadian Oklahoma. Dalam pengadilan vonis, MV secara meyakinkan terbukti bersalah dan tanpa rasa penyesalan sedikitpun. MV langsung di vonis hukuman mati. Sedangkan Terry Nichols, karena terbukti membantu MV secara penuh, pada 24 Desember 1997 di vonis hukuman 161 kali penjara seumur hidup atau 9.300 tahun penjara. Jika beruntung, dia bisa menjalani hukuman sambil menyaksikan hari kiamat. Sedangkan Michael Fortier, di vonis 12 tahun penjara karena tidak memperingatkan pemerintah meski dia mengundurkan diri dan tahu akan ada serangan besar. Pilpres demi pilpres berlalu. MV pun dieksekusi mati pada 11 Juni 2001. MV dieksekusi dengan metode suntik mati. Setelah kematian MV, masih ada banyak tanda tanya mengenai tragedi Oklahoma ini. Misteri ini memuncu orang-orang untuk berspekulasi tentang teori konspirasi. Banyak pihak yang masih tidak percaya kalau tragedi ini hanya dilakukan oleh tiga orang saja. Beberapa pihak mengaitkan kelompok MV ini dengan teroris Timur Tengah. Apalagi Terry Nichols pernah mengunjungi Filipina pada 1993. Mereka menduga bahwa Terry bertemu dengan Ramzi Yosef untuk merencanakan sesuatu. Mana yang benar? Entahlah. Terima kasih sudah menonton. Tetap perbanyak membaca dan jangan bersin sambil merem. Terima kasih sudah menonton.